FCK Riza Apa? Riza bilang apa? Mari kita hujat rumah sakitnya Hei! Yang ada di sana! Kok kocak sih ini? Ya ini Bukan kocak aneh Ya enggak sih kok Boy! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam Kembali Om Ciptohad di dalam acara Kakek Bokem Kalau Keki Boleh Kepo Tuh tau enggak apa ini? Apa itu? Kotak! Oh iya juga! Ada apa dengan kotak? Kotak berisik! Kotak berisik! Orang sakit jantung kan ada di situ Orang sakit gigi kan ada di situ Ngapain juga? Kotak manggung di situ Oh ben kotak! Oke guys Jadi Kemarin heboh Kotak manggung di Kota Pasuruan ya? Di Mangil Pasuruan Ternyata Manggungnya itu di Parkirannya rumah sakit Ya! RSUD Jadi protes lah Keluarga pasien Yang merasa terganggu Ya! Tapi untuk lebih jelasnya Kita baca dulu judul beritanya Oke? Oke! Ayo kita baca ya! Ya om! Ben kotak Minta maaf Usai diprotes Pasien dan warga Saat manggung Di RSUD Bangil Pasuruan Gak lucu juga Lagian mereka Sudah tahu itu rumah sakit Orang kan Kalau rumah sakit itu Butuh ketenangan Orang harus istirahat Orang lagi meditasi Orang lagi bobat Ya kan? Tapi kan dia namanya Ben Diundang Ya gini loh Maksud aku Sorry ya Bukan-bukan memojokan kotaknya Ya apa Apa gak konfirmasi sebelumnya Kok diundang Ya kalau diundang kan Dia harus tahu dulu Panggungnya dimana Apa Floranya siapa Gitu kan harus tahu Ya sudah tahu om Karena awalnya Katanya Denny Diundang itu Kayak Persemen gedung baru Oh Jadi Panitia yang mengundang dia Informasinya Persemen gedung Rumah sakit baru Ya Hmm Ternyata Oh ternyata Ya Jadi 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 apa ya Jadi apa yang namanya Ya Bumerang Ya jadi kecaman lah ya Ya Oke Untuk lebih jelasnya Kita baca dulu Komentar-komentar Para netizen Tentang Konser kota ini Ya Oke Apa dulu Komentar Eh bentar dulu Ada videonya tau ini Oh ada videonya Oke Kita tonton dulu videonya Video kota lagi show ya Nah Gimana ini Oh gitu lah om Ya pantas lah Di protes orang Gila Rame begitu Kan berisik Ya udah kita baca dulu Komentar-komentarnya Oke Kita ya Reaksi dari Mitizen Ya Apa kata Barom Yang pertama om Dari Nina Septiani Oke Nina Nina bilang apa ya Panitianya gimana Siapapun pengisinya Ya Gak salah Bukan urusan pengisi Manggung Dimana Yang bikin acara Kok yang gak ada Empati Nah Betul Nah Aku juga Sepakat sama Nina ya Maksudnya tuh Si kotaknya ini gak salah Dalam hal ini ya Iya Karena kan dia dibayar Untuk Nah Yang memberi izin tempat Panitia Atau apa namanya I.O ya Iya I.O Kok sampai hati gitu Kok gak ada Empati Orang Orang lagi sakit Orang mau istirahat Itu jangankan keluarga pasiennya Jangankan pasiennya Keluarga pun terganggu Iya kan Iya dong Dia mau Mau ngelayanin Saudaranya yang sakit Keluarga yang sakit Tapi Hatinya kan terganggu Berisiknya kotak Ih Aduh Iya Yang berisik Kalo yang malah ikut Nonton Ada kotak nih Ntar ya pah Aku tinggal dulu Bapak ngapain Di ruang pasien Habis nonton kotak Bapaknya mati Jangan loh Iya enggak lah Itu tugas masing-masing lah Kalo memang itu Ya gak berdiri kotak Harus jaga pasien Cuman ini Manitiannya aneh juga ya Apa gak Punya lapangan lain Atau tempat lain Gitu ya Iya Kenapa yang dipilih gini Nah Pihak rumah sakitnya Kita juga Kenapa mengizinkan Gitu loh Nah Ya Gak tau ya om Kita baca komen berikutnya dulu ya Kan masih banyak komentarnya om Oke oke Kita baca komentar berikutnya Nih Apa aja nih Firza Underscore Falaza Oke Firza Apa kata Firza Yang minta-minta royalty Pasti lagi Full senyum nih Nah aku gak ngerti nih Yang minta royalty Oh ini Jangan-jangan itu om Yang Drumernya itu loh Yang keluar Yang gak di band Kotak lagi Oh Posan tobing Kan yang ingin ributin masalah Lagu Ciptaan Gak boleh dibawa oleh grup ini lagi Karena dia udah gak di grup itu Tadi lagu itu lagu siapa tadi Emang lagu si Posan Enggak sih Enggak om Ini kayaknya lebih kesini om Ya pasti Ini kan jadi masalah nih Mungkin Oh Maksudnya Mensyukuri Iya Kasarnya gitu Kali-kali ya Rasain lu Habus lu kali Gak ada gua lu rasain Masalah kalian Sebenernya juga bukan masalah ya Iya bener Tapi dalam hal ini Jadi masalah Bukan masalah Bukan Bukan Sebenernya bukan salah kotak loh Aku terus terang aja ya Kalau nonton ini Terus baca komen-komennya Eh apa Baca tadi apa Pernyataan-pernyataan ini Memang bukan salah kotak Tapi Termasuk besar jiwa Kotak mau meminta maaf Walaupun itu bukan kesalahan dia Iya betul Setuju Itu kan sesuatu yang Sangat apa ya Berbesar jiwa katanya Iya Iya kan ada Kan ada di akun mereka itu Di kotak itu Dia bilang ya Saya diundang Kata dia Terus itu Untuk acara manggung disana Itu saya sudah pasti Katanya kan untuk Bapak Gedung baru Iya Peresumen gedung baru Nah ternyata Oh acarnya disana Nah ini sempat-sempat Di crosscheck lah Sama timnya ini om Aman gak ini Masalah gak nanti Gitu-gitu lah Ya kata mereka sudah Dikondisikan Ya bentar loh Dikondisikan nih Kalau dikondisikan Maksudnya dikondisikan Biarin aja berisik Enggak lah Iya Ya betul Dikondisikan seperti apa ini kan Iya Bingung juga kita Itu jelas-jelas rumah sakit Bagaimana cara Mengkondisikannya Apa orang sakit itu Kedap suara tempatnya Atau apa gitu Atau dipindahin Iya Iya Tapi lucu juga ya Yaudah-audah Baca yang lain deh Baca yang lain Iki Yan Yan Oke Iki Yan Yan Apa kata Iki Marahnya pas konser Waktu loading Waktu cekson Pada gak punya mata Sama kuping Apa gimana ya Masuk akal Masuk akal Jadi waktu cekson Waktu pasang peralatan Itu kan bisa ketahuan Ini bawaan gue apa enggak Ini kan ketahuan Ini ada acara apa Masa gak dilihat Iya Enggak ya Maksudnya yang marah siapa Iya mungkin Iya mungkin Iya Oh Orang sekitar lah Entah itu warga Entah itu pasien Entah yang punya rumah sakitnya Mungkin manajemen rumah sakitnya Gitu masuk akalium Iya kan Agak Bingung juga Iya kan Enggak bingung juga Bingung itu yang ngasih izin loh Itu kan rumah sakit Iya Isi kepalanya dimana ya Isi kepalanya dimana Isi kepalanya disana itulah Cuma isinya apa kali Tenggak aneh aja Udah tau rumah sakit Masih nekat juga Iya kan Iya kalau kotaknya sih Aku Enggak bilang dia salah Karena apa Bagaimana juga dia harus Memenuhi komitmennya Kontraknya Kontrak itu harus Kalau dia Membatalkan kontrak Dia nanti bisa kena penalti Iya jadi masalah lah ya Jadi dia tetap berjalan Dan mereka juga sudah memastikan juga Oh mudah nanya Ini aman gak Gitu loh Termasuk katanya Sonnya minta dikecilin Kalau dimaksimalin Katanya Sampai ada satu lagu Kata lagu beraksi itu Sudah mau dinyanyiin lah Lagu itu Asik banget itu lagu Itu malah gak dinyanyiin Iya Karena mungkin takut Pertimbangan Pertimbangannya Apa Ya karena penonton ikut Positif nyanyi Hei Yang ah Di sana Gitu Nyom Dari Maretty Underscore Chartika Oke Maretty Apa kata Maretty Artisnya juga Mau-mau aja lagi Kan bisa ditolak Masa gak sampai Pikirnya sampai ke situ Apa udah Gelas gitu ya Isinya Yang penting cuan Enggak gitu Enggak gitu Jadi Setiap kontrak itu Ada resiko Ada konsekuensi Yang harus ditanggung Kalau dia Membamanya kotak Tiba-tiba Membatalkan secara sepihak Wah kotak bisa habis Dia bisa kena penalti Iya Karena bikin acara ini kan Prosesnya panjang om Iya Orang sudah Sponsor sudah masuk Tiba-tiba kotak membatalkan Jadi Gak bisa Gak bisa dibatalkan lagi Jadi dalam hal ini Kotak gak bersalah Menurut aku ya Iya Bisa jadi Kalau kotak gak salah Iya Yang salah itu Tas kresek Apa Kok bisa Ya kotaknya gak salah Tas kreseknya bolok Ini om Kayak tau om tadi om Apa Gaga Oke Sebenarnya itu salah Harusnya gak perlu minta izin Dan jangan bikin disitu Ya mikir aja Berempati aja Kata yang pertama tadi Iya Enggak yang lebih bingung lagi Yang ngasih izin Yang ngasih izin Lahan rumah sakit Jadi rumah sakit yang ngasih izin Ini rumah sakit Dokter-dokternya pada Mungkin mau ini kali Mau membangkitkan semangat Eh bukan dokternya juga loh Manajemennya lah Iya Manajemen rumah sakitnya Mungkin tujuannya Mau ini kali Mau Hiburan Bukan Apa Membangkitkan semangat Supaya cepat sembuh kali Oh Iya Tapi kalau suara bos Kedebak 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 Iya Apa Yang jantungan itu apa gak Shock gitu Iya Kalau gak tambah lepas jantungnya Oke Baca komentar lain Justian 24 Oke Justian apa katanya Penyelenggaranya gimana ini Udah jelas rumah sakit Malah gak ada yang konser Lagian gak etis Juga kalau pasien dipindahin Ke gedung lain Cuma demi gak adain konser Ya Enggak lah Ini emang emang pasiennya Pindahin gak kan Ya mungkin om Ada 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 Mungkin ada Ada alternatif sana kali Mungkin Aduh aku bingung Sama orang-orang disini ya Bingung ya Enggak Apa gak ada lapangan lain Iya Kamu mesti disitu ya Kota Pasuruan itu kan besar Lumayan besar lah Masih banyak lapangan-lapangan lain Di tengah sawah Kayak kan bisa Kenapa harus di Parkiran rumah sakit Aduh Kering masalahnya Iya benar Oke om Berikutnya ya Dari Bagaz Sena Oke Bagaz apa katanya Yang salah ialah Pemda I.O nya Ben Kotak juga udah nolak Tapi terpaksa Karena profesional Tetap dilaksanakan Dengan adanya perubahan Seperti lagu beraksi Ditiadakan Son dikecilkan Lagian malah ngundang Benrok Harusnya Pemda ngundang Sabian Gak Ngundang Sabian juga salah Pokoknya jangan berisik lah Namanya rumah sakit Walaupun dia Undang Sabian Kayak kesidahan apa Kayak Gak bisa Ini rumah sakit Eh Kota kan Benrok Iya Apalagi Benrok Ini Pemda juga Harus dipertanyakan Yang memberi izin Pemda Pihak rumah sakit Iya betul Terus Apa I.O Iya I.O nya sayang Mas sayang Iya kok bisa disana Gitu Ini ya Nurni Kota gak salah Dalam hal ini Menurut Ini aku ya Penilaian aku ya Dia gak bisa Gak bisa Membatalkan kontrak Jadi dia harus Profesional Jalan Dan dengan syarat-syarat lagi Lagu beraksi Tadi gak Gak nyanyiin Iya dia Sonnya kecilin Itu dari dia loh Dari kotak Dari kotaknya malah Iya Itu loh Padahal Sebenarnya Kalau Band kan maunya Oh iyalah Maunya lagu-lagu hit dia Yang naun jauh Terus suara Iya betul Tapi udah kotak Udah ngalah dalam hal ini Iya karena Mungkin mikirin Ya mungkin dia juga ragu Ini aman gak ya Ini aman gak ya kali Ini Ini Pemda aneh Pemda yang memberi izin Pihak rumah sakit I.O nya Itu yang perlu dipertanyakan Itu Asli kocek Tapi lumayan Kotak Mau minta maaf Walaupun bukan salah dia Aduh Hebat itu kotak Iya Oke Dari One Top Corner Pamulan Oke One top corner Ini band Paling Toxic Yang pernah ada Oh penggemar berat Toxic om Iyalah Kan bisa juga Penggemar berat Hehehe 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 Mungkin membuat Jiwanya ikut Menghentak-hentak Hehehe 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 Yaudah Paca komen lain Melanggaranya Persemihan rumah sakit Kok manggil band Persemihan rumah sakit Dia berdoa aja pak Syukuran kecil-kecilan Disini kotak juga Udah survei Tapi kena tipu juga Kalau mereka melanggar Kontak Lebih Jauh lebih Merugikan lagi Nah ini Sama seperti pendapat aku tadi Jadi Pada kontra ya Sebenarnya kotak dikerjain Kalau gue bilang Dia dikerjain Gak sesuai Jadi Supaya mau Diiming-imingin Bahwa Ini persemihan rumah sakit Pertama Kedua Diiming-imingin Aman Iya betul Dia mau aja lah Maju kena-murut kena Ada ini ya Iya gak bisa Dia harus maju Dia harus Profesional dong Iya Maju aja lah Kalau lo udah tanggung jawab Kan gitu Enak Tapi Dia sampai Kota Arus Minta maaf kan Luar biasa Yang lain yuk Yang lain Dari info PLK Oke Apa katanya Waduh Serem banget Bikin konser musik Kok di rumah sakit Takut kenapa-kenapa Apalagi kotak ini Band rock Yang menghasilkan Sound distorsi Agak tebel Fix ini salah EO atau panitianya Rata-rata begitu ya Iya Rata-rata Harusnya kan Ya di kuburan aja lah Di pasuran kan ada kuburan Udah di kuburan aja Bikin inginnya Kalau gak ada tempat Iya Daripada Bikinnya di rumah sakit Iya Ya bener juga Band rock Oh dis Woy Band rock Nih Dari AST Rscor Raditya Oke Baru tahu Area RS Bisa ada konser Kok rumah sakit Juga ACC Setidaknya Panitai minta izin Ya itu Bulak-balik Intrus jawaban kita ya Bulak-balik Ada orang mengeluh Menyesalkan Kenapa harus ada di Rumah sakit Rumah sakit Iya Di area rumah sakit Iya 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 Ini om Dari FCK Dia gak tahu Dia gak tahu sih Ada situ Ada konsernya gak sih Ya maksudnya dia gak tahu Gitu loh Itu Enggak Secara medis itu berbahaya loh Maksudnya Kalau suara Rock Mengentak-entak itu kan Jantung orang bisa Jantung orang bisa Kambuh Iya Ya Apalagi Benrok tadi Orang hidup bisa mati Kalau disitu Lebih baik di rumah sakit Di apa Di kuburan Nah Aduh nih Komentar itu Bener lo Nih Al-Hadi Ada skor 38 Kota gak salah Panitia yang salah Yang namanya Orang kerja Mau nyanyi di kuburan pun Dia harus tampil juga Kan Betul kan Ini kan lu tampil di kuburan Siapa tahu Yang mati hidup Daripada di rumah sakit Yang hidup Jadi mati Kacau Biket ya Kain ku ada skor ofisial Oke Apa katanya Panitia amatin jajaran RS Pengen banget dihibur Sampai lupa punya pasien banyak Bisa jadi Bisa jadi Para dokter Para medis yang disana Iya kan Pengen dapat dihiburan Dari kotak Konser disana Iya Jadi Kurang memperdulikan lagi Kurang memperdulikan kesan Kurang memperdulikan Apa Gak peduli lagi Apa Apa namanya itu SOP nya Perawatan bagi mana Kotak men Kata dia Keren men Udah ya Lu nafas sendiri ya Gue mau nonton dulu Kan bisa kan Ya kasih automatic Lu nafas sendiri ya Gue mau nonton dulu Nanti kalau ini Impusnya mati Begini ya Caranya ya Kalau Impusnya gak jalan Ini ya Dipencet ya Kata dia 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 Kalau lu pencet bell Susternya gak jawab Lu maklum ya Lagi nyari hiburan ini Susternya lagi ngerok Gitu Wah kata dia Aduh Ada lagi gak Tapi iya juga Ya kok bisa ya Aneh lah Ini berita Apa Memang patut diberitakan nih Dari Febrian Nautari Oke Apa kata Febri Yang harusnya minta maaf Paniti acara sih Kok bisa-bisanya Nggak ada konser di RSUD Mau deket lewat Jantung Atau pulih apapun Di rumah sakit Intinya butuh ketenangan Di mana-mana Orang juga tahu Biasanya Rambu lalu lintas aja Biasanya Di rumah sakit Itu ada Trompet yang dicoret Nggak boleh berisik Nggak boleh klekson bahkan Nah Klekson Ini bukan klekson lagi Bass Cucu 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 Dari Purwanda Ria Yang gak punya otak Panitianya Mana ada Bikin konser di RS Nah itu Dari tadi Bukan hanya panitialah Ya panitia Ya pemda Ya apalagi Pihak rumah sakit Semua yang terlibat lah ya Iya Kalau pengisi acara gak salah Pengisi acara kan harus profesional Iya benar Iya betul Aduh kacau Aduh kacau Dari Arin Hoirina Oke Arin Apa Arin bilang Arna Mungkin Ingin ngasih hiburan Ke pasiennya Buat oleh-oleh Ke akhirat Betul itu Iya kan Apa yang betul Bukan Yang harusnya gak mati Gara-gara Denger band kotak Mati deh Dia kesiburan dulu katanya Iya Nih om Nih kata om juga nih tadi bener om Apa itu Nana Dewi underscore make up Oke Baguslah viral Biar pada jerah Gak ngawur Jadi memang Segala sesuatu itu harus ada Ada contohnya ya Iya Baik itu Berita benar atau berita Buruk Buruk Berita baik atau berita buruk lah Iya Harus dipiralkan dulu Jadi kalau yang buruk Kita bisa ambil hikmahnya Terus Berita bagus Sama berita bagus juga Kita ambil pelajarannya Iya Jadi semoga Tidak ada lagi Band-band yang konser Di Rumah sakit Gak karena Demol lagi Kayaknya orang Ngkapo Om Kayak gini Bukan Bukan Aku bilang sih Bukan bandnya yang ini Iya sih Yang bikin acaranya Penyelenggara itu Iya Mau cari duit Tapi kalau aku bilang sih Kurang cerdas ya Kurang cerdas ya Mau cari duit Sewa lapangan Atau apa Di rumah sakit situ Ya maksudnya apapun Itu lah Itu kan area Dekat rumah sakit Gitu loh Trompet aja Klekson aja Gak boleh bunyi Apalagi band Kacau nih Ada lagi gak? Ada cukup Mirim-mirim komentarnya Oke Jadi guys Lucu ya Tapi Apa Prihatin juga kita Iya bener Betul-betul Beritanya lucu Band kotak Tampil di Halaman parkir Rumah sakit RSUD di Bangil ya Pasuruan Bayangin aja loh Sedangkan rambu lalu lintas Yang tertulis di rumah sakit aja Trompet Disilang Artinya Klekson tidak boleh bunyi Di rumah sakit loh Itu Bukan di halaman rumah sakit Tapi Ngelewat lintas rumah sakit Gak boleh ada klekson Ini malah ada band Di rumah sakit Di halamannya Di halaman parkirnya Bisa dibayangin gak sih Orang mau istirahat Orang mau tenang Mau keduh Tiba-tiba Gedebak-gedebu Gedebak-gedebu Iya bener Iya betul Iya bener Iya iya Jadi semoga Kejadian ini Tidak terulang lagi Ben apapun namanya I.O. Apapun namanya Penyelenggara Sponsor apapun namanya Sebaiknya Berempatilah Semoga Itu iya betul Lebih baik Lebih dihargai Kalau kalian itu Bikin konser di Kuburan Daripada Di halaman rumah sakit Ya mungkin tadi mungkin temanya lain nih Konsepnya lain Gak bisa Aduh jangan Udah gue bilang Udah gue bilang tadi kan Jangankan band Klakson aja Dilarang berbunyi situ Kecuali ambulannya Ambulan memang mengiring perjalanan Ini apalagi Aduh Oke guys Segitu aja Kipok-kipok kami Tentang Komentar-komentar Dari netizen Mengenai Band kota Yang konser di Bangil Pasuluan Konsernya Tapi di Halaman rumah sakit Halaman parkir rumah sakit Jadi kalau kalian rasa Ini perlu kalian komentar Kalian komentar aja Komentar aja Komentar aja Komentar Kalau kalian rasa Konten kami ini Bisa menghibur Bisa mengedukasi Menambah wawasan Terus Atau menjengkelkan sekalipun Kalian komen aja Oke Terima kasih Nanti dulu Satu lagi Om Kalau mereka ingin menyebar Sebarkan Nanti Oh nanti Kita mau ucapin terima kasih dulu Untuk kalian yang Sudah Men-subscribe Channel ini Untuk kalian yang belum subscribe Ya subscribe lah Kalian bisa share Kemana-mana Ke tetangga Ke Teman-teman Siapapun Siapalah Semoga Apa yang kami sajikan ini Bermanfaat Amin Manfaat apa Mudorat ini kita Semoga Semoga Manfaat Ya kalau mau dorat Dimaafkan Maaf ya Oke ya Nanti kita jumpa lagi Dalam acara Kakek Bokek Hei Yang ada disana Kok kocak coi ini Bukan kocak Aneh Bisa Kepikiran Bikin acara Yuk kita bikin acara Ben yuk Di rumah sakit Nggak acara sensasi Yang kena batunya Si kotak Orang kan Dia harus Harusnya dia batal Nggak segampang itu Ya betul Ya benar Itu dia Kena mundur kena Oke Oke Kacau Kacau